Persib Bandung Persib Bandung akan menjamu Persibura Jayapura pada pekan ke-8 kompetisi Liga 1 musim 2018 yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Apti, GBLA, Sabtu, 12 Mei 2018. Menurut Mario Gomez, kondisi Persibura Jayapura tahun lalu dan sekarang jelas berbeda. Pada pertemuan di Liga 1 musim lalu, skuad Maung Bandung mampu menang dengan skor 1-0 atas skuad Mutiara Hitam. Sedangkan pada laga putaran kedua, Persibura gagal memetik kemenangan usai ditahan imbang Persib Bandung dengan skor 0-0. Setiap pertandingan itu selalu berbeda. Mungkin musim lalu mereka kalah, tapi itu masa lalu, kata Mario Gomez yang paling penting adalah saat ini dan hari Sabtu nanti adalah laga yang berbeda dari musim lalu, ujarnya. Menurut Mario Gomez, pada pertandingan nanti timnya harus ekstra waspada karena Persibura bukanlah tim sembarangan. Hingga pekan ke-8, tim berjulukan Mutiara Hitam itu tercatat baru sekali kalah, yakni saat ditumbangkan tuon rumah Arma FC dengan skor 1-3. Tentu Persibura harus diwaspadai karena mereka di posisi pertama dan mereka punya penyerangan dan juga pertahanan yang baik, ujarnya. Mereka tim yang bagus karena mereka ada di posisi pertama. Tapi, bagi kami juga yang penting adalah 3 poin karena bermain di kandang, katanya. Saat ini, Boaz Solosa beserta kolega sedang berada di Jakarta untuk melakukan persiapan melawan Maung Bandung. Pada laga terakhirnya, Mutiara Hitam berhasil menang atas Borno dengan skor 2-0. Saya pikir mereka ingin melakukan persiapan yang bagus melawan kami, tapi yang lebih penting adalah fokus ke persiapan tim kami sendiri, ucap Mawiyo Gomes. Melawan Maung Bandung, Persibura kemungkinan tidak akan diperkuat dua pemain andalannya, yakni Ricardo Salampes dan Hilton Morira, lantaran tengah dibekap cedera. Namun, hal itu tak menjadi jaminan Mutiara Hitam akan tampil melempem kalah bertandang ke markas Maung Bandung. Setiap tim pasti menyiapkan pengganti karena terkadang ada pemain yang cedera, seperti kami juga mengalami hal itu di pertandingan sebelumnya karena Ezecil cedera, ucap Mawiyo Gomes. Mungkin keduanya pemain yang penting, tapi saya yakin mereka masih punya penggantinya, kata mantan pelatih Johor Darul Takzim tersebut. Menjambu Persibura nanti, jururacik asal Argentina tersebut tak ingin timnya mengulangi kesalahan dan gagal mengamankan poin penuh. Pelatih berusia 61 tahun ini pun berencana menurunkan Ezecil, Supardi, dan Febri Haryadi sejak menitawal pertandingan. Tentu karena kita sekarang sudah bisa memainkan Ezecil, bisa memainkan Supardi dan juga Febri, ucapnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.